Polisi telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengejar keberadaan pemilik tempat spa sesama jenis Tiwan yang diketahui berada di Singapura. Ya, polisi juga akan melibatkan Interpol jika nantinya upaya penangkapan korban terkendala. Sejauh ini polisi telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus spa pecinta sesama jenis Tiwan yang digerebak pekan lalu. Namun hingga kini polisi masih belum bisa menangkap tersangka utama yaitu sang pemilik yang sempat dikabarkan buron ke luar negeri. Polisi sendiri membantah bahwa sang pemilik buron. Bukan kabur, siapa bilang kabur? Saat dilakukan penangkapan disitu memang orang itu masih di luar negeri. Salah satu. Ketakarau pertama kan di Singapura, tapi sampai sekarang belum balik. Kita lagi usaha nyari melalui imigrasi dulu. Itu kan baru kata mereka kan? Kita cek dulu dalam imigrasi. Lebih lanjut polisi akan bekerjasama dengan pihak imigrasi dan bila hasilnya nihil, maka akan meminta bantuan dari Interpol. Seperti diketahui, Jumat malam pekan lalu polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat menggerebak tempat spa pecinta sesama jenis khusus pria Tiwan di kompleks Ruko Plaza Harmoni Gambir Jakarta Pusat. Selain mengamankan 51 orang, polisi juga mendapati banyaknya alat bantu seks dan uang tunai belasan juta rupiah. Kuat Dugan, supaya menawari jasa seks sesama jenis khusus pria ini telah beroperasi selama dua tahun. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.